Selamat datang kembali, saya Nanda dan kali ini kami akan memberikan 10 pilihan mobil bekas dengan harga paling murah yang pernah dijual di website kami, cintamobil.com Perlu dicatat, ketika Anda membeli mobil dengan harga yang murah sekali seperti ini Anda juga harus menurunkan efektasi karena mungkin kondisi mobil yang Anda akan dapatkan tidak terlalu baik atau mungkin justru tidak bisa berjalan atau ada masalah di mesin atau mungkin pajaknya mati dan mungkin ada problem lainnya di seputar mobil ini Tapi mobil-mobil seperti ini akan menarik untuk Anda jadikan sebagai project cars atau mobil yang Anda akan ingin bangun sebagai sebuah nostalgia atau mungkin orang tua Anda dulu pernah punya mobil seperti ini atau ini menjadi salah satu mobil idaman Anda Sekarang kita mulai saja langsung Yang pertama ada Toyota Corolla tahun 1997 dijual dengan harga 25 juta rupiah Toyota Corolla Mobil ini kenapa kami pilih? Karena Toyota Corolla ini menjadi salah satu mobil favorit di jamannya Selain itu sebagai sebuah Toyota punya mesin yang sangat durable Di sini disebutkan oleh pemiliknya kalau ini adalah pemakaian ex pribadi Dijual apa adanya Itu menjadi tatatan penting Dijual apa adanya Dia menyebutkan kalau mesin bandel Kondisi kendaraan sangat baik Bodi mulus Tapi hal baiknya Kondisinya masih original Walaupun velgnya ini tidak menggunakan velg original Tapi bagian interior dan eksteriornya masih original Hanya mungkin ada penggantian di bagian grillnya saja Dan ini bisa menjadi pilihan menarik Untuk Anda yang ingin merestorasi kembali Corolla ini Menjadi seperti baru dalam keadaan standar Atau mungkin ada modifikasi nantinya Pilihan mobil kedua ada Audi A4 Mobil Eropa tahun 1998 Dijual dengan harga hanya 25 juta rupiah lagi Kalau saya lihat di sini dari fotonya Bagian interiornya memang sudah ada penggantian di bagian joknya Diganti kulit atau mungkin ini hanya dilapisi saja Tapi untuk bagian luarnya seperti ini Mobil yang agak lama berdiam tidak digunakan Dan disebutkan di keterangan ya kalau mobil ini pajaknya masih hidup Minusnya mesin mati karena asat keluar dari Knappol Tandanya ini mungkin saja ada kerusakan pada bagian ring sehernya Atau ring pistonnya Dan mungkin Anda ketika membeli mobil ini Harus menyiapkan dana juga untuk merestorasi mesin Tidak hanya merestorasi bodinya saja Tapi ini menjadi pilihan menarik kalau Anda mungkin penggemar mobil Eropa Ingin punya mobil Eropa dengan baju terbatas Dan mungkin Anda ingin membuat mobil ini menjadi salah satu mobil yang terlihat original semua Ini menjadi cukup keren Pilihan mobil ketiga Ada Mitsubishi Lancer tahun 1983 Mitsubishi Lancer SL Dijual dengan harga 25 juta rupiah Kalau dilihat dari fotonya mobil ini memang sepertinya pernah melakukan repaint atau dicat ulang Kemudian juga bagian velgnya memang tidak standarnya sudah diganti Tapi di bagian interior bisa dilihat kalau disini masih original Tapi tidak terlihat seutuhnya Karena mungkin saja di bagian dalamnya ada kerusakan atau pecah di bagian dashboard kita tidak tahu Jadi ketika Anda sebelum membeli mobil ini Anda harus melihat langsung mobilnya Jangan pernah mentransfer uang terlebih dahulu Anda langsung lihat mobilnya dan lakukan deal ketika Anda bertemu dengan penjualnya Untuk mencegah penipuan tentunya Berlaku untuk semua mobil yang kami sebutkan disini Kemudian yang terlihat jelas disini bagian setirnya memang agak rusak sedikit Jadi sepertinya ketika Anda membeli mobil ini Mitsubishi Lancer ini Anda harus melakukan restorasi total Benar-benar melakukan cat ulang bodinya Retrim jognya mungkin Merekondisi bagian setirnya Dan mungkin kalau Anda bisa mengembalikan tampilan mobil ini menjadi original lagi Seperti baru lagi Ini akan menjadi mobil yang sangat bersejarah Dan dijual dengan harga yang cukup mahal nantinya ketika Anda sudah restorasi Karena saya pernah menemukan sebuah Mitsubishi Lancer tahun 1983 juga Itu dijual dengan harga 100 juta rupiah dalam kondisi yang semua original dan mulus Jadi ini menjadi mobil yang punya potensi tinggi Mobil berikutnya ada Toyota Kijang Kotak Kijang Super tahun 1989 Dijual dengan harga 26.500.000 rupiah Mobil ini tidak hanya menarik untuk dimiliki Karena sebuah MPV sebuah Toyota Kijang punya sejarah yang panjang Dan dia sebagai sebuah MPV bisa memuat anggota keluarga atau penumpang yang lebih banyak Tapi juga ketika Anda memiliki Toyota Kijang Super dalam kondisi yang original Kemudian kondisi yang mulus semua Sepertinya ini akan menjadi salah satu collectible items yang paling banyak dicari di Indonesia Karena Toyota Kijang Anda juga mungkin tahu Adalah salah satu mobil yang cukup laku dan menjadi tonggak sejarah untuk Toyota di Indonesia Setelah Toyota Corolla Kalau dilihat dari fotonya mobil ini memang sepertinya butuh repaint Karena catnya agak kusam kemudian velgnya juga sudah tidak aslinya lagi Di bagian interiornya juga sudah dilapisi dengan kulit pengganti Tapi kalau Anda memang ingin merestorasi Sepertinya juga tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan spare partnya Karena sebuah Toyota Kijang biasanya bisa banyak ditemukan spare partnya Jadi ini menjadi salah satu tilihan mobil antik Atau mobil yang bisa di koleksi Dan mudah untuk Anda lakukan restorasi Berikutnya ada Volvo 850 tahun 1997 Disebutkan kalau ini adalah kondisi yang terawat Dan dari fotonya bisa saya lihat disini Kalau bagian eksterior, interiornya ini semua masih original Bagian luarnya juga masih original Tidak banyak aksesoris ditempelkan Kemudian juga disebutkan kalau pemiliknya sudah melakukan penggantian Pada bagian mesinnya busi baru, timing belt baru Tabung reservoir air baru, oli baru Kaki-kaki sudah di dalam kondisi Berarti mobil ini sudah siap pakai Mobil ini dijual dengan harga Rp26.000.000.500.000 saja Dan memang tidak aneh kalau untuk sebuah Volvo dijual dengan harga yang agak jatuh seperti ini Karena banyak Volvo di Indonesia memang bisa dijangkau dengan harga seperti ini dengan kondisi yang cukup terawat Salah satu kekurangannya yaitu konsumsi bahan bakar yang tidak bisa dibilang irit Tapi kalau Anda suka mobil Eropa dan ingin mobil yang nyaman Sebuah sedan yang nyaman, Volvo ini bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat menarik dan sangat nyaman Kemudian selanjutnya ada Toyota Starlet tahun 1989 Ini Starlet kotak Dan ini adalah Toyota Starlet generasi pertama Kalau Anda memang punya sejarah yang panjang dengan mobil ini atau mungkin orang tua Anda dulu punya mobil ini Ini bisa menjadi pilihan yang menarik karena Anda bisa merestuasi mobil ini dengan sangat mudah Spare partnya mudah ditemukan Selain itu, mesinnya juga tergolong sangat bandel Tapi untuk mobil ini, kalau dilihat dari foto memang bagian luarnya mungkin sudah pernah repaint Velgnya juga sudah tidak original Bagian interiornya sudah di retrim ulang Sudah melakukan penggantian jog kulit Sayang sekali, sebenarnya akan lebih bagus lagi kalau saja kondisi mobilnya dalam kondisi yang masih aslinya semua Tapi kalau Anda memang mencari sebuah project cars Anda bisa mencopot semua aksesoris yang tertempel di mobil ini Melakukan chat ulang Meretrim ulang Bahkan mencari jog asli yang dalam kondisi nose, new old stock Anda pasang di sini Ini akan sangat keren sekali Toyota Starlet kotak ini dijual dengan harga 27 juta rupiah Lumayan terjangkau kan? Selanjutnya ada Mitsubishi Galen tahun 1994 Ini adalah Galen Hieu Dan Mitsubishi Galen ini saat itu Tahun 1994 menjadi salah satu pilihan mobil yang menarik karena punya mesin V6 Mesin V6 ini menjadi salah satu mobil yang lumayan kencang di masanya Dan kabar baiknya, mobil ini dijual dengan harga 28 juta rupiah Dalam kondisi surat-surat yang lengkap Pesin juga masih berjalan Memiliknya juga menyebutkan kalau mobil ini baru saja mengakukan penggantian oli mesin dan oli garam Dan mungkin bagian audionya sudah diganti menjadi audio aftermarket Tapi hal baiknya dari mobil ini bagian jognya masih utuh dengan fabric aslinya Jadi Anda tidak perlu susah payah mencari jog aslinya Anda tinggal mungkin melakukan repaint ulang dari mobil ini karena velgnya juga masih velg aslinya Jadi kalau Anda memang mencari project cars Ini salah satu pilihan yang menarik sekali Karena kondisi mobilnya masih cukup original Hanya sedikit sekali yang diubah Kalau saya mungkin akan memilih ini dan langsung melakukan restorasi full ulang Melakukan chat ulang Kemudian bisa digunakan untuk sehari-hari Mobil berikutnya ada Toyota Corolla juga E80 tahun 90 Ini Corolla yang lebih tua dari generasi grade Corolla Dijual dengan harga 29 juta rupiah Lokasinya di Sumatera Selatan Sayangnya fotonya memang kurang lengkap Hanya ada foto-foto sepintas saja Tidak terlalu full terlihat mobilnya Tapi sepertinya mobil ini kondisinya cukup baik bagian eksteriornya Karena chatnya masih cukup mengkilat Kemudian bagian interiornya sepertinya sudah mengalami penggantian kulit Disebutkan kalau ini adalah mobil yang cukup istimewa Siap pakai mobil antik Jadi kalau Anda memang ingin mencari atau merestorasi mobil Toyota Corolla ini Ada baiknya Anda langsung menghampiri pemiliknya Melihat langsung kondisi mobilnya Karena fotonya pun tidak terlalu jelas Jadi Anda bisa benar-benar membayarkan apa yang memang ada di mobil ini Jadi memang benar-benar worth the value, worth the money Tapi perlu diingat ketika Anda membeli mobil dengan harga yang murah seperti ini Tentu saja kondisinya memang tidak bisa sebaik Mobil yang mungkin dijual dengan harga diatasnya Jadi Anda harus menurunkan ekspektasi Anda Dan mungkin ada beberapa hal yang harus Anda perbaiki Contohnya seperti mungkin kaki-kaki, mesin Apalagi mengingat mobil ini umurnya sudah mencapai 30 tahun di tahun 2020 ini Jadi pasti ada banyak hal yang perlu Anda perbaiki Apalagi Anda juga harus memperhatikan benar-benar di bagian bawah bodinya Apakah ada yang krokos atau tidak Karena hal tersebut yang harus Anda pertama kali perbaiki Bagian bodi perlu perbaikan yang cukup berat Dan perlu biaya yang cukup banyak Kalau Anda menginginkan hasil yang sangat maksimal Deretan mobil ke-9 ada Daihatsu Ceria tahun 2001 Mungkin Anda dulu tidak terlalu suka dengan Daihatsu Ceria ini Karena mobilnya kecil Kemudian juga mungkin dianggap kurang keren Tapi saya seringkali melihat kondisi Daihatsu Ceria yang masih original Masih sangat mulus, sangat terawat Itu masih banyak digunakan oleh orang yang suka koleksi mobil di Jakarta Dan ada juga yang merekondisi mobil ini mungkin menjadi JDM look Dengan roof rail atau roof rack di atasnya Dimodifikasi, dipendekkan juga mobilnya, diganti velgnya Dan terlihat cukup baik Apalagi mobil ini daman dulu tidak ada LCGC Jadi gengsinya mungkin sudah cukup baik Dan kalau Anda ingin membeli mobil ini Dijual dengan harga Rp 29 juta Tapi sayangnya Anda harus menyiapkan Kalau Anda menginginkan mobil yang kondisinya seperti originalnya Anda harus menyiapkan dana yang agak besar Karena mobil ini sudah dicet ulang dengan berbagai stiker yang ada di luarnya Kemudian velgnya juga sudah diganti Bagian knalpot pun sudah diganti Bagian interiornya pun juga sudah di retrim ulang Tapi bagian dashboardnya masih cukup utuh dan setirnya masih original Jadi Anda harus menyiapkan dana yang cukup besar untuk mencet ulang mobil ini Mencari kembali jog aslinya Atau mungkin meretrim jog aslinya dengan bahan yang fabrik seperti aslinya Mobil di list ke 10 Ini bukan berarti mobil yang paling buruk Hanya saja mobil ini dijual dengan harga yang lebih mahal sedikit dari yang sudah saya sebutkan tadi Ini adalah Peugeot 406 tahun 97 dijual di Jawa Barat Dengan harga Rp 35 juta Dan mobil ini dari fotonya masih dalam kondisi yang sangat baik Velg masih original, cat masih aslinya berwarna hitam Kemudian bagian dalamnya juga masih original Ini wajib Anda lihat dulu kondisinya Perlu diperhatikan bagian interiornya Apakah ada yang lepas-lepas kulitnya, kemudian ada yang sobek atau tidak Bagian mesinnya harus Anda coba juga Bertransmisi otomatis Dan Peugeot 406 ini adalah salah satu Peugeot yang menurut saya Modelnya itu timeless Jadi kalau Anda gunakan di tahun 2020 pun sekarang juga masih terlihat keren Apalagi kalau Anda punya mobil ini dalam kondisi yang sangat terima dan kondisi yang benar-benar kinclong Silahkan sampaikan pendapat Anda dari ke 10 mobil yang saya sebutkan tadi Mana yang akan Anda pilih dari deretan mobil yang dijual dengan harga paling murah di website kami di cintamobil.com Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa klik like jika Anda suka dengan video ini Dan pastikan Anda subscribe ke channel Youtube Cintamobil TV Download juga aplikasi kami yang sudah tersedia di Google Play Store maupun App Store Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton